Kebebasan Ahok besok, publik khususnya pendukung Basuki Cahayapurnam ini bertanya-tanya apakah Ahok akan kembali ke dunia politik? Iya, bahkan mantan rekan kerjanya saat menjadi gubernur DKI Jakarta yakni Jarod Saiful Hidayat menyebut Ahok akan masuk PDI Perjuangan. Lalu apakah benar Ahok kembali terjun ke dunia politik? Berikut pemirsa laporan khas redaksi. Satu tahun, delapan bulan, lima belas hari, Basuki Cahayapurnama alias Ahok menjalani masa hukuman di lapas Cipinang Kelas 1 di rutan Mako Brimob Kelapa II Depok. Meski di dalam lapas, nama Basuki Cahayapurnama alias Ahok tak pernah luput dari perbincangan publik. Warga binaan kasus penodaan agama ini beberapa kali diterpak isu akan kembali terjun ke dunia politik. Jelang kebebasannya Kamis tanggal 24 Januari, isu Ahok kembali ke dunia politik pun santer. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Ketua DPP Bidang Organisasi PDIP, Jarod Saiful Hidayat, mengaku sempat bertemu dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebelum melakukan safari kebangsaan PDI Perjuangan ketiga di Provinsi Sumatera Utara. Jarod mengaku, Ahok sempat mendapat tawaran dari beberapa partai untuk bergabung setelah bebas dari tahanan. Dan Ahok lebih memilih bergabung dengan PDI Perjuangan. Sebelum saya ke sini ya, itu saya sempat jenguk Pak Ahok untuk melihat apakah dia sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat dan sempat diskusi. Sekali lagi dia tegaskan, kalau dia mau masuk politik lagi ya, pasti yang dipilih PDI Perjuangan. Kubu oposisi pun menanggapi bergabungnya Ahok ke PDI Perjuangan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, mengaku bergabungnya Ahok ke kubu peta Hana justru merugikan mereka. Pengamat politik Ujang Komarudin tidak menampik Basuki Caya. Purnama alias Ahok mempunyai penunggung setia yang bisa mendulang suara. Namun Ujang berpendapat, kembalinya Ahok ke dunia politik sebelum pemilihan umum justru akan merugikan siapapun kubunya. Yang kedua, seandainya juga Pak Ahok memilih kubu Pak Prabowo ya, dan seandainya itu juga merugikan. Ya, karena memang di sana kita lihat adalah ada umat Islam memang bergerak ya kan. Jutaan orang yang kita tahu gerakan 212 itu telah menjatuhkan Ahok dari gubernur dan tentu memasukkan Ahok ke dalam penjara. Namun anehnya, meski sudah menjadi perbincangan publik, tak ada satupun pernyataan yang keluar dari mulut Ahok terkait isu dirinya kembali terjun ke dunia politik. Terakhir jelang kebebasannya, Ahok justru menulis surat yang berisikan permintaan maaf atas perilakunya selama ini yang dinilai menyakitkan banyak orang. Dirinya bahkan mengaku jika menang pilkada DKI beberapa waktu lalu, dirinya lebih memilih menjalani hukuman atas kasus penodaan agama. Peniputan, Trump setuju.